Barang Bami Sidomoyo Warung Bami Sidomoyo Sidomoyo ini yang dulunya itu kan Nenek saya itu yang di Kitamani Bali itu Kan juaranya juga Sidomoyo Saya itu nurun gitu loh Biar hidupnya mulia gitu Sampir 20 tahun Dulu kan nano Tidak punya kerjaan Terus suami saya kan tidak kerja Habis itu kan Ibu saya habis meninggal Satu rumah itu tidak ada yang kerja Terus saya kerja itu mulai Jualan bakmi saja Untuk penghidupan sehari-hari Hati-hati Hati-hati adalah depan alfamat ini ya 50 meter ke barat tidak ya dari awal ini ya perkembangannya ya di sini nih yang agak mulai berkembang banyak itu lengganan-lengganan banyak ya di sini rezekinya di sini dulu di sana belum mulai dari sini terus lengganan banyak ya udah ya cuma coba-coba aja ya bismillah itu terus kok ada yang merasakan udah enak gitu ya Alhamdulillah langsung jualan iya langsung jualan yang pertama itu ya baru satu kilo satu kilo dua kilo disini udah banyak udah tau inginnya bakmi aja gitu loh yang lain-lainnya kalau nggak ada tenaganya kan ribet ya waktu pertama itu sama ada pembantu satu mulai dari pembantu satu terus berlanjut pegawainnya empat kalau di sini sekarang lapan tidak dari sore sore setengah empat sampai jam sebelas malu tuh favorit di sini itu apa ya semua kan enak semuanya tidak ada yang favorit ya ini tambah-tambah ada rica-rica gitu itu yang banyak orang mengerikan menu sendiri aku bikin pertama untuk makan sendiri lah terus ada lengganan itu loh itu apa bu itu anu rica-rica rica-rica apa ya ini ada kepala aku nyombang terus lama-kelamaan sama-sama senang-senang gitu loh ya pembeli aja pembeli minta tambahan ini ya tambahan ini gitu terus dibikin ya dibikin semua hahaha Nek di sana itu kan belum seramai di sini Nek di sini kan sekarang sudah rame ya nasi itu sampai 10 kilo Nek Mbak Mine 10 kilo gitu ya berhari ya berhari tapi berapa porsi kan enggak anu kadang-kadang ya ada apa cap jaya yang banyak ada yang so banyak pakele gitu nah anu masakan itu kalau pakai areng itu anu banyaknya masih enak gitu loh Nek kalau pakai kompor gas itu kan dimasak langsung anu cepat dingin kalau gini kan masih-masih tetep panas gitu Nek saya yang ngerace terus lainnya kan ini udah ada bumbu nanti tinggal pemenin nasi goreng nanti tinggal nasi kecap gitu Nek bak mie godok ya bak mie godok Nek bak mie goreng nanti tinggal kecap sama saus gitu udah dan nih Pak yang ngerace tetep saya di sini harganya dulu pertama itu 7,5 terus muda 8,5 terus 9, 10 sampai sekarang 15 sama 14 nasi goreng gini 14 Nek bak mie cap jahe pakele 15 ini udah anu ya ada yang dari luar Jawa pemenin dari Jakarta harus mampir sini udah ada lengganan terus yang dari Kalimantan itu ya apoknya kalau saya ke Solo ya harus mampir sini katanya gitu udah banyak pejabat dulu ada di sini menteri agama bapak menteri agama itu yang pertama itu bapak siapa ya lupa aku pokoknya yang kedua ini menteri agama yang perempuan kemarin kesini tahunnya itu dari itu pegawai pengadilan agama kan sering sini terus terus pak menteri ini pokoknya aku minta itu mbak ini itu yang halal gitu yang enak oh sana terus kesini membawa rombongan sampai 40 ya dari pengajian mana gitu terus Soekwarjo terus kesini yang ibu-ibu kemarin itu itu menteri agama ibu menteri agama siapa anu yang bapak-bapak di itu apa rumah makan si anjur terus ibu-ibunya kesini itu ya membawa rombongan sampai 40 sampai 7 di depan ini tidak buka cabang cuma di sini di sini ya pokoknya di sini kepingin rame lancar semua halal mati halal mati ini bakmi wianu bakmi warung sidemul ya tegal sari sini halal mati tegal sari ini jalan ini kan dokter rajiman ya tapi ini kan tegal sari ancer-ancernya itu dari sana ya dari baron ke barat sebelum pom bensin ini di situ dulu kan ada potik di sini sekarang tidak ada dari sabar ke barat dari sana pom bensin ke timur tengah-tengah menunya itu bakmi cap jahe pakle sop nasi goreng nasi maut nasi godok rica-rica bisa gofood ya gofood bisa gocep bisa setengah 4 sampai 11 malam 081 329 044 698 itu yang punyaan saya itu yang sehingga yang yang